Assalamualaikum Hai teman-teman semuanya Kembali lagi ya dengan aku Mama di channel Alhamdulillah sering lagi kegiatan aku Di pagi hari ini ya teman-teman Dimulai tadi itu aku habis ngasih makan Kucing kesayangan aku Sama temannya Nah disini tuh udah jam 6 aja Aku mau cus dulu pergi ke Tete sayur ya Rencananya sih aku mau beli nugget gitu Tapi Ternyata nuggetnya gak ada ya teman-teman Jadi yaudah aku ini Belanja yang adanya aja gitu Rencananya tadinya Abang Pak itu mau sarapan pakai nugget gitu Nah ini belanjaan aku ya teman-teman Ada tempe Ati ayam terus aku beli kerupuk Sama ikan asin ditambah Ini tuh aku beli telur Dari agen yang deket rumah itu ya Sama ini Aku beli masako sama Itu citron Rencananya aku mau Mau bersihin Katel atau wajan Di rumahku yang udah pada buluk Terus aku ini ada beli gorengan Buat cemela nanti Pak suami sama aku juga Sama anak-anak juga Di pagi hari ini Nah ini alhamdulillah udah siap Untuk cemelannya Ini aku mau bangunin dulu Abang Faiz ya Seperti ini ya teman-teman Kalau aku bangunin babang tuh Kalau gak dibangunin kayak gini tuh Gak bangun Kalau cuma dipanggil-panggil kayak gitu Nah ini aku bangunin Diangkat gitu ya Terus aku Apa namanya Diantarin ke kursi Nah kayak gini Udah nyampe kursi itu Itu dia Itu tidur lagi ya teman-teman Jadi kalau misalnya Bangunin Abang Faiz tuh gak cukup sekali Harus beberapa kali Kayak gitu Nah disini sambil Aku menunggu Apa namanya Agak siang gitu Aku tuh Sambil Pindah-pindahin Ini posisi Lagi Masya Allah Udah berapa kali Gak tau deh Ini aku pindah-pindah Ini posisi rumah aku ya Karena aku itu Orangnya mudian banget Ya teman-teman Ditambah Pak suami itu Kemarin Komplen it gitulah Ya teman-teman katanya Kok ini Ngeplong banget ke depan Emang Sebenernya Kalau misalnya Posisi seperti kemarin itu Aku kalau misalnya Dari dalam rumah ini Keluar itu Kayak plong gitu Kayak gak ada Kalau gak disekat Pakai lemari yang Kayak kemarin itu Kayak Gimana ya Jadi kan Rumah aku tuh Di atas Posisi tanahnya Nah kalau misalnya Pintu kebuka tuh Dari luar tuh Kayak langsung Seruk aja Masuk ke dalam Kayak gimana ya Kok seruk sih Pokoknya ya gitu Itu deh teman-teman Jadi yaudah Ini aku Posisinya diubah Gini aja Sedangkan kalau misalnya Lemarinya Aku pindahin lagi Kesini Aku tuh Kurang suka sih Sebenernya Karena jadi Ruangan itu Jadi gelap Gitu ya teman-teman Nah makanya Aku itu jarang Banget deh Ambil video Di bagian ini Nah ini Sambil aku Beres-beresin Ini juga Bang Paiz Lagi mandi ya teman-teman Aku mau lap-lap dulu Area sini Ini tuh Udah berdebu banget Dan ini ada Helm Ini tuh helm Hadiah ulang tahun Dari pak suami Pas aku Awal-awal menikah gitu ya Teman-teman Ini tuh Kami itu dulu Pas Apa namanya Masih muda Gitu Suka banget deh Main motor-motoran gitu Jadi kemana-mana itu Pasti Kalau ada event gitu Kayak lebaran Atau ada Pokoknya ada Ada Apa namanya ya Tahun baru gitu Pasti deh Main Keluyuran gitu ya Pakai motor Pokoknya ya Seru deh Jadi bisa Dibilangin Aku itu Waktu masih muda tuh Sama pak suami Udah Kenyang gitu ya Buat main-main Kadang itu Kami sampai pulang Jam 3 pagi Baru pulang gitu ya Teman-teman Dan ini ngomong-ngomong Dari tadi Aku Belum sapa-sapa Teman-teman semuanya ya Sambil aku sapu-sapu ini Masya Allah Lihatlah teman-teman Debuknya Banyak banget Dan inilah Sebenarnya sih Alasan aku Suka geser-geser rumah Itu Sebagian Karena memang Aku suka geser-geser Barang-barang perabotan Di rumah Ditambah sekalian juga Biar aku bisa bersihin Bagian dalam gitu Bagian Apa namanya Pokoknya bagian yang Gak kesapu gitu ya Teman-teman Jadi bisa kesapu Begini Nah lanjut lagi Aja ya Sekalian aku nyapu Sekalian juga Aku mau sapa-sapa dulu deh Teman-teman semuanya Sebelum nanti Aku kelupaan lagi ya Masya Allah Halo teman-teman semuanya Apa kabar hari ini Mudah-mudahan Selalu dalam keadaan Sehat Walafiat ya Dimudahkan rejekinya Dilancarkan segala urusannya Mudah-mudahan Teman-teman juga Buat yang belum Memiliki Ngomongan Atau seorang anak Mudah-mudahan Tahun ini Dianugerahi Seorang Ngomongan ya Teman-teman Tetap bersabat Dan tetap semangat ya Mudah-mudahan Semua Keinginan teman-teman Semua Terwujud di tahun ini Baik itu Yang ingin memiliki Ngomongan Ataupun yang ingin memiliki Hajat lainnya ya Teman-teman Dan juga Buat teman-teman semua Yang misalnya Baru hadir Teman baru aku Hai selamat datang Selamat hadir Di channel aku Mudah-mudahan Teman-teman semua Terhibur ya Mudah-mudahan Teman-teman semua Enjoy Nontonin video aku Video yang sangat-sangat Sederhana ya Tentang keseharian Ibu rumah tangga Kesibukan ibu rumah tangga Dengan dua orang anak Yang hidup di kampung Atau di desa Nah ini lanjut lagi Ke video ya teman-teman Alhamdulillah Ini udah selesai aja Aku nyapunya Ini sapunya Aku sebagian aja ya Nggak semuanya Aku sapu-sapu Karena ini tuh Gercep ya Aku pagi ini Lagi kerja gercep Sebelum abang Fais Sekolah Berangkat sekolah Aku manfaatin waktu Buat bersih-bersih Kayak gini Disini juga Ini ada Jemuran aku Yang dari kemarin Ini tuh belum Kering banget Jadi Aku mau majuin Ini sedikit ya Biar kena matahari Nah udah beres Itu sapu-sapu Di depan Sama jemurin baju Aku ini tuh Bikin sarapan Buat abang Fais ya Seperti biasa Nasi goreng Pakai telur aja Terus pakai kecap Dan bumbu Kayak gini aja Nggak macam-macam Ya teman-teman Alhamdulillah sih Abang ini Kalau misalnya Bikin sarapan tuh Nggak Nggak apa Nggak pernah Apa namanya ya Nggak pernah Rujit Apa ya Rujit Nggak pernah Nggak pernah Ribet gitu ya Teman-teman Dan disini aku Ada video sedikit ya Video Abang Fais Karena ada sebagian Bunda-buda yang Nyangkanya aku itu Punya anak Cuman satu ya Dan emang abang ini Suka Nggak mau Kalau aku Record Kayak gini Apalagi kalau misalnya Foto bareng gitu ya Suka Nggak mau Mungkin kayak gitu ya Kalau punya anak cowok Yang Sedang dalam Usia Memasuki remaja Kayak gini Nah aku itu kan Menikah di umur 21 tahun ya Teman-teman Terus Punya anak pertama itu Di umur 23 tahun Jadi Kurang lebih Aku udah menikah Sekitar 12 Apa 13 tahun ya Aku agak lupa gitu Dan disekarang Aku baru umur Berapa ya Masya Allah Aku tuh udah tua banget ya Pokoknya Kelahiran 88 Kayak gitu Jadi Kayaknya Berapa tahun Suka Mendadak lupa umur Ya teman-teman Saking Nggak maunya Disebut tua Nah ini Alhamdulillah ya Teman-teman Baik lagi ke video Ini tuh Aku habiskan Terin abang Pak Sekolah Dan disini juga Nengkeke Udah bangun Ada di depan Gitu ya Langsung aja Mumpung Nengkeke Anteng Diluar Pak suami juga Anteng Sama kerjaannya Aku mau Beresin Ini kasur Sama Ganti Spraynya Juga ya Teman-teman Karena Udah Lumayan Lama Ada 2 Atau 3 Harian Gitu Ganti Spray Dan Alhamdulillah Udah Beberapa Malam Ini Nengkeke Juga Nggak Ngompol Ya Teman-teman Jadi Aku tuh Mager Buat Ganti Spray Nah ini Untuk Apa Namanya Bukan Kursi Itu Kayu Yang Dibawah Itu Ambalan Teman-teman Jangan Salah Fokus Kemarin Itu Di Masjid Ada Bekas Ambalan Bekas Acara Isram Mi'raji Gitu Nah Aku tuh Kepikiran Kayaknya Bagus Buat Apa Namanya Kasur Aku Buat Bawahnya Biar Kasurnya Itu Sejajar Antara Kasur Yang Satu Dan Kedua Aku Itu Bilang Sama Pak Suami Bisa Nggak Itu Dibeli Karena Suami Kan Juga Apa Namanya Deket Sama Pengurus Dari Masjidnya Itu Jadi Ya Udah Ditanyalah Sama Pak Suami Dan Alhamdulillah Bisa Aku Beli Tiga Kayu Palet Ini Dengan harga Rp50.000 Ya Teman Alhamdulillah Terus Aja Langsung Aku Minta Pak Suami Untuk Dieksekusi Ya Ini Tuh Nggak Semuanya Juga Aku Pakai Ternyata Dua Cukup Dan Yang Satunya Juga Nggak Semuanya Itu Kemarin Harus Dipotong Jadi Langsung Pak Suami Potong Ukur Dipotong Di Renove Alhamdulillah Nah Lanjut Lagi Ke Video Udah Selesai Aku Beresin Untuk Kasur Yang Atas Ini Lanjut Aku Tatain Bantal Sama Selimut Kayak Gini Jangan Bosan Bosan Ya Teman Teman Kalau Liatin Aku Lipetin Selimut Yang Banyak Ini Karena Memang Ada Empat Orang Di Rumah Aku Ini Walaupun Sebenarnya Untuk Abang Sama Pak Suami Itu Jarang Banget Pakai Selimut Cuman Kadang Aku Suka Apa Namanya Suka Selimutin Aja Abang Pais Karena Kalau Suka Ngeringkel Mungkin Karena Dingin Tapi Kalau Selimutin Tidak Mau Dipakai Suka Di Apa Namanya Ditejek Tejek Apalagi Ditejek Pokoknya Gitu Ya Teman Teman Nah Lanjut Aku Mau Pel Pel Untuk Kamar Ini Sudah Aku Sapuin Cuman Aku Tidak Record Terus Aku Ini Mau Sekalian Pel Tengah Rumah Atau Ruang Tamu Atau Ruang Serba Guna Aku Ya Teman Teman Untuk Pintunya Ini Aku Tutup Ya Biar Nggak Silo Terus Untuk Depan Rumah Juga Aku Nggak Pel Dulu Karena Kemarin Sore Udah Aku Pel Dan Emang Masih Bersih Juga Jadi Ya Udah Aku Pel Disini Aja Dulu Nah Disini Alhamdulillah Udah Di Akhir Video Ya Teman Teman Terima Kasih Yang Udah Nonton Sampai Akhir Dan Nggak Di Skip Skip Juga Mohon Maaf Kalau Misalnya Ada Salah Salah Kata Dan Perbuatan Aku Yang Kurang Berkenan Di Hati Teman Teman Semuanya Sampai Ketemu Lagi Di Next Video Aku Jangan Bosen Untuk Nonton Video Aku Dan Jangan Lupa Dukung Aku Dengan Like Comment Dan Subscribe Dan Juga Untuk Diaktifkan Tombol Lonceng Biar Ada Notifikasi Tiap Tidak Tidak